Semoga di Leon, kali ini kita bahas pocket incoming Dan terima kasih buat Broteo atau Kuro yang sudah meminjamkan ID-nya ke gue Dia sudah VIP 16 bos VIP 16 dengan CP 880 ribu Mamam tuh CP 880 ribu Ntar lagi sejuta, paling kan juga minggu depan Atau mungkin 2 minggu lagi udah sejuta deh guys ya Dan kita lihat disini, dia sudah punya Rayquaza Dan Rayquazanya langsung gue comboin sama si ini ya guys ya Sama si Zoroak Lalu juga ada Darkrai Lalu ada juga, tadinya dia pakai gini Dia masih belum set Jadi gue set dulu, kurang lebih kalau gue jadi Broteo atau Bro Kuro Gue bakal bikin tim seperti ini guys Jadi gue bakal pakai Rayquaza Gue pakai si Zoroak di tengah sini Biar nanti dia bisa copy sini ya Sorry, gue taruh sini aja Nah ini lebih bagus Gue pakai Rayquaza Lalu gue pakai si Zoroak Gue juga pakai si siapa namanya Si Darkrai God of Fire Karena God of Fire dia udah base blast Dan juga ada Ho-Oh Dan juga ada Mewtwo ya Jadi Kombonya adalah 2-2-2 2-2 dari mana bang? Ya ini Flying-Flying Terus disini Dark-Dark Disini Psychic-Psychic guys Jadi semua sudah aman dan terkendali Jadi 2 ini dikombokan Dan kita bakal cari Yang lain pada belum punya Rayquaza sih guys ya Yang lain pada belum punya Rayquaza Jadi kombo Zoroaknya belum terasa Tapi gak apa-apa Disini kita bakal lihat Skillnya sudah 68 dan sudah pakai Dragon Tooth Dragon Fang ya Kalau di game lain namanya Dragon Tooth guys Oke terus disini P-Attack SP-Attacknya perfect GG Gaming gak? GG Gaming lah Masa enggak? Nah terus disini sudah ada SP-Attacknya perfect Gue bilang Zoroak Sultan ya guys ya Kalau kalian punya Sultan Pasti main Zoroak Dan kalian lihat disini SP-Attacknya perfect Dan kalian bisa lihat juga disini SP-Attacknya 717.000 Dan kita bandingin sama Rayquaza 79.000 795.000 Ya ini karena Rayquaza Sultan guys ya Kalau Rayquaza yang bukan Sultan Akan ketiru sama si Zoroaknya Pasifnya 100% Pasti kekopi sama si Zoroaknya Kita langsung praktekin aja Disini kita di arena Oh arena dia sudah guys Di arena sudah Dia Wih ada Goldie Roger Goldie Roger Pakai Ini ya guys ya VIP-16 juga Kok gak bisa ngalahin sih? Brokoro gak bisa ngalahin ya? Gue jadi penasaran ini guys Gue jadi penasaran Kenapa dia belum Kok dia gak top 1 ya? Ada apa gerangan gitu guys? Membingungkan gue ya Ini kita bakal coba Lihat dulu Nanti kalau misalnya kita Temen disini mungkin dia naro gak? Oh dia gak naro guys Dia gak naro Nanti kita coba lawan top 1 nya ya Tapi nanti kita cobanya Nanti gue bakal coba Ya mudah-mudahan gak keberatan sih 10 diamond doang Oke kita bakal coba Disini Lawan yang Karpin ya Oke Ajar Speed 3 aja Maju Wih dih Langsung kena slip Langsung kena slip 2 Sama si Dakrai guys Sikat Kestun ilang Gila ya Ini kombo gila loh Langsung ilang guys Langsung ilang semua Mewtwo Bola semangat Jebler Mati 1 juta 970 ribu guys Oke Ini kena bucin lagi Si Lugia nya Aduh sakit hati guys Diserang sama Ko Dan Jebret Boom 850 ribu Cuman kedua Pokemon Gimana gak gg guys ya Gila ya guys ya Ini kayak gini-gini gila sih menurut gue Terus disini ada yang offline 20 days 20 days Offline VIP 15 Ini yang buat gue Ya Ini kita coba lawan Dia ada ho-oh nya Nanti baru kita ngelawan yang top 1 nya Kita bakal coba-coba 2 match mungkin ya 1 match lah Harusnya bisa sih Dengan tim seperti ini Ngelawan sultannya ya Harusnya bisa Kita lawan dulu Jebret 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 Oke nice Nice Oke Oke Jadi ada 2 Mewtwo dia guys ya Zorowaknya jadi ada 2 Mewtwo guys Jebret Mewtwo yang asli 1 juta Oke Wah dibakar guys Dibakar Sabar Oke Bam Kena love dia Langsung dibakar sama Ho-oh Boom Nice Diserangan bucin Mati Jadi telor Ini Mewtwo yang palsu Yang Zorowaknya ya Bola semangat Jebret Cuman 300 ribu Ya iya Wajar lah ya Wajar lah Buka Mewtwo asli guys Langsung diajar Masuk nightmare 60 0 Masih 0 Ini juga pasti 0 Karena masih dalam gedan telor guys Pecah lah telornya Nah Nah Ini Rekwaza guys Dibawa ke Isekai Dan meleduk Boom Mati pecah telornya guys Gila ya Gila gila Gigi Gaming Kita lihat lawan yang pertama nih Gue jadi masa tertantang guys Karena kita lihat lawan yang pertama nih Aduh salah Lawanan top 1 ini Siapa sih Pake apa sih Oh dia Argonful Terus Lugia Mewtwo Ini paling dia Kalo pake Zorowak Zorowaknya itu nanti bakal niru Dia defense nya siapa Defense nya masih Masih pake team lama Masih Masih pake team lama Dan juga pegar Bufnya masih buff yang Gado-gado ya Buf gado-gado Oke Gak apa-apa Terus disini Kita lihat Karena dia pusing sih Dia pusing Ngebawa dark rain Gue yakin sih Dark rain itu kan Belum dapet buff ini Belum dapet buff dark Kalo bisa kita gini Tugado-gado Jadinya guys Kecuali ini Disini Nah jadi 3 dragon ya Susah sih Ini harus bawa sih Memang ini harus bawa Ini harus bawa Gak bisa guys Harus kayak gini Memang posisinya Harus wajib Kayak gini ya Dan ini pasti Niru Mewtwo Pasti Niru Mewtwo Gak mungkin gak Niru Mewtwo Oke Kita coba Kayak gini guys ya Dan kita bakal liat Si Siapa namanya Zorwak nya Kayak apa Zorwak nya Runstone nya dipake Sudah Dan kita liat juga Skill nya juga Sudah Rensip nya Wah Udah 125 guys Break tool nya Sudah Ini juga udah perfect Effort value nya Udah stage 4 Ini juga Stage 6 Ini stage 5 Gila gak tuh Runstone nya Masih pake yang biru Yang ini kok Dia gak pasang ini ya Kok dia gak pasang Yang punch sekalian ya Kenapa pake insult ya Kita pake yang punch aja Change Ini juga Punch Change Kenapa dia gak mau Oh sama Pantsen sama guys Oh pantes Oke Sementara ini Ganti yang 3 dulu Nah Gini aja Oke Oke lah Masa gak Ini Atau ini Ini aja udah oke Lebih banyak Oke jadi Buff nya si Siapa Buff nya si Rekwaza jadi lebih tinggi Oke Kita coba di arena 10 demon doang ya Borteo ya Sebentar doang ya Gue penasaran Karena ngelawan si top 1 nya Pake line up ini Oh kalah ya Hah 85 Gak jadi Gak berani Gue Gak berani Gak berani Gak berani Ke 85 Gue gak berani Gue pikir 10 Luda Gak habisin berapa Chance Kita liat ya Oh Sorry Tuh dia kalah men Lawan si Goldie Roger Kita liat ya Refley nya ya Gue tuh belum pake Rekwaza guys Belum pake Rekwaza Gue tuh Kok pingin Penasaran Cuman ya Gimana 85 diamond co Nanti gue tinggal ngomong lah Ke bro Kuronya ya Coba pake line up kayak gini Bisa gak Tembus gitu Oke Udah kena love loh Udah kena ban loh Udah kena ini Buff Eh the buff Control Udah kena control Kok masih belum bisa ya Oke Crush Crush nya gak ke ini ya Gak ke Lugia ya Sayang banget Oke Di ulti Blur Mati Gacom 1 juta lebih Gacom kenapa Tar depan ya Kenapa gak tar belakang Biar bisa finishing attack Gitu Oke Dislip Aduh Ini yang dia yang kena slip guys Dia yang kena slip ya Blur Ah gagal ulti Susah juga nih guys Kayak gini guys Di bantai sama Garcomnya musuh guys Blur 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 13 juta Eh 1 juta 300 Langsung di Bola semangat Dan rata Mas Rebu Oke Di ulti Ulti nya telat ya Baru sekarang Mati sih Mati sih Kasih rata sih Aduh Penasaran Tapi ID orang Ya Aduh Yaudah lah Ntar Brokuro Dicoba Layup ini ya Coba layup ini ya Untuk melawan Layup yang tadi ya Dicoba dulu Sapa tau bisa menang Kayak kita Bakal coba lagi Melawan yang lain Untuk pertunjukan ini Cp nya jauh banget Dibanding si ini ya Dibanding Brokuro tuh Jauh banget Cp nya guys Jadi yaudah lah Kita lawan Karpin lagi Ini udah mendingan ya Karpin nya ada VIP 13 Level 66 Ada Mewtwo Dan juga si Cezor Bintang 10 Ada Lugia juga Bintang 6 Mudah-mudahan dia bisa bertahan Oke Karpin Siapa yang ditiru Ya ditiru pasti Lugia ya Let's go Ini pertanyaan terakhir guys ya Oke Zorowa Copy Nice Langsung copy jadi Mewtwo Dua kena bucin guys Wah ini sih udah dibantai Ini yang tadi ya Dibantai abis-abisan ya Gak akan gerak sih Jauh Beda setengah co Cp nya co Beuh Bola semangat 0 damage Oke Di Anginin Masuk angin Oke Sikat Maju Dark ray Oke Dua kena bucin Di serangan bucin Jebret Sikat Eh Misco Sikat sama Mewtwo Dan rata Oke Kurang lebih kayak gitu Kombonya ya Kalau misalnya Kalian ada Si Zoroak Dan juga Rayquaza Kurang lebih Lanapnya akan seperti Ini sih yang bakal gue pake Dia taruh depan Dia akan copy Rayquaza Di awal Dan Mudah-mudahan ultinya gak ke dia Ultinya kesini ya Si Mewtwo nya musuh Tapi kalau misalnya kalian mau aman Ya ini taruh gini aja Nah ini taruh kayak gini aja Jadi dia yang kena ulti Si Mewtwo Mudah-mudahan dia masih hidup Tapi disini Ini kalau dia Tiru Rayquaza Dan ini serangan AOE Ini serangan AOE Ini serangan AOE Itu bakal sakit Eh ini serangan AOE Dan ini serangan AOE Itu bakal sakit banget Karena ada 2 Rayquaza Di dalam satu lineup Nanti pas Rayquaza keluar Baru lineup ini bisa di Uji Kehebatannya Karena musuhnya bawa Rayquaza juga Jangan lupa di like Subscribe Jangan lupa di komen See you next video